Dan bukan hanya terjadi pada saya, hal serupa juga terjadi pada teman-teman saya yang saya mentoring. Contoh saja, kita lihat ada namanya Dr. Raul yang saya kupas di buku Value Life. Dr. Raul ini adalah orang Afrika dari Kamerun. Pada tahun 2010, Dr. Raul datang ke Jakarta mengikuti acara kita dengan bootcamp. Di bootcamp kita membantu proses melepaskan beban-beban tak kasat mata. Setelah bootcamp selesai, beliau pulang ke negaranya dan luar biasa, setelah dia melepaskan beban-beban, dia berubah total. Kehidupannya berubah dan impiannya terwujud, satu demi satu demi satu. Beliau pada saat datang ke Jakarta tahun 2010, tidak punya rumah, tidak punya mobil. Pada saat sekarang rekaman ini saya berbicara, beliau sudah punya lebih dari 50 properti dan 10 mobil mewah. Hal serupa juga terjadi pada Ailing. Juga ada di buku Value Life di bab 4. Ailing pada saat kondisi miskin, masih naik sepeda motor. Setiap pulang dari presentasi, malam hari, dia ke daerah Darmo di Surabaya, di daerah elit. Dia puter-puter tanah kosong ini. Dia bilang seperti ini, ini rumah saya, ini rumah saya, ini rumah saya. Kemudian dia membayangkan di mana dapurnya, di mana kamar tidurnya, dan visualisasikan. Dan apa yang terjadi? Dia terus puter. Hampir tiap malam ke tanah kosong itu. Setahun kemudian dia beli rumah itu dalam kondisi cash. Kenapa? Itu namanya percaya. Impian yang kita tuliskan itu tidak cukup hanya tulis saja. Percaya dengan iman. Makanya kenapa dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, ketuklah, maka pintu akan dibukakan pagimu. Pada saat Ailing muter-muter-muter sambil mengatakan, ini rumah saya, ini rumah saya. Memang proses itu sepertinya orang gila. Tidak wajar, tidak waras. Itu namanya afirmasi, visualisasi, dan doa. Tentu pada saat kita punya impian, tidak semuanya mulus. Begitu banyak tantangan yang siap Anda hadapi. Saya berikan contoh saja tahun 1992 itu. Saya keluar dari comfort zone, tapi bukan hanya sekedar keluar dari comfort zone. Tapi juga siap menghadapi pelecehan atau ditertawain oleh teman-teman dekat. Saya punya teman, sekelopok teman main tenis. Kurang lebih ada 7-8 teman gitu. Seminggu kurang lebih ada 2-3 kali main tenis di kompleks perumahan saya dulu. Saya berhenti main tenis bersama teman-teman saya. Tapi teman-teman saya tetap datang ke kompleks saya, ke rumah saya, ganti baju di tempat saya. Saya ada kamar untuk mereka ganti baju. Ada juga kamar mandi, mereka mandi, ganti baju di situ. Karena sering datang, sudah akrab gitu. Jadi mereka, walaupun tidak ada saya, mereka juga bisa pakai ruangan saya dan sebagainya. Bahkan kamar tidur saya, karena semuanya cowok oke. Apa yang terjadi adalah pada saat saya keluar, saya diketawain, ini orang kaya nih, orang kaya mau lewat, orang kaya lewat. Padahal mereka tahu saya waktu itu miskin gitu. Jelas-jelas, saya kondisi ekonominya jauh di bawah mereka. Teman-teman saya, para pengusaha, saat itu saya adalah karyawan. Dan saya ditertawain seperti itu. Ya, biasalah teman ya, teman bully gitu lah. Dan saya sangat fokus pada impian saya. Dan apa yang terjadi, setelah ketika saya mencapai setelah prestasi tertentu, di majalah tertentu. Jadi foto saya ada di majalah tersebut. Karena saya fokus apa yang saya kerjakan, dan apa yang terjadi, impian saya yang kecil-kecil mulai terwujud. Foto saya tampil di salah satu majalah, dan saya taruh majalah itu di meja saya. Apa yang terjadi, teman-teman saya maintenance ini, datang ke tempat saya, mereka sobek di bagian foto saya. Satu halaman itu, wajah saya digambar, dikasih tambah kaca mata, kemudian dikasih kumis yang tebal, kemudian ditambah tulisan di situ. Miliader nih ya, gitu. Pada saat itu, miliader, nggak banyak orang mencapai miliader gitu. Jadi waktu itu, miliader adalah langkah. Nah, saya tahu mereka lagi godain saya, atau buli saya gitu. Mereka tempel di kamar tidur saya. Setelah pulang dari presentasi, saya lihat, wow, kok ada gambar saya di situ. Saya sudah tahu bahwa ini perbuatan teman-teman yang main tenis itu. Nah, apakah saya dengan dibully sebanyak itu, tapi apakah saya give up? No, tidak mengganggu saya sama sekali. Saya tidak tergoda sama sekali. Dalam hal ini, teman-teman saya ini namanya dream stealer. Sering terjadi mental kita kalah dengan dream stealer. Karena dream stealer ini bisa jadi sekelompok teman, sekelompok orang. Tadi kan teman saya sekelompok, sebenarnya saya sendiri. Ya, saya bagaimana caranya harus lebih kuat dari itu. Oleh sebab itu, bermimpi besar itu penting dan fokus pada impiannya, bukan dilihat prosesnya. Kalau prosesnya tentu kita melihat tantangan, problem akan muncul. Yang kita lihat problem, 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 masalah, masalah, masalah. Makanya bermimpi besar itu penting sekali. Pada saat kita bermimpi besar, yang kita lihat adalah fokus pada mimpinya. Dan masalahnya jadi kecil. Tapi mimpi kita kecil, masalah akan lebih besar. Karena setiap ada impian, selalu ada tantangan datang. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, memang mimpi harus tetap divisualisasikan. Bukan hanya buat dream box saja, tapi ditaruh di tempat yang tiap hari kita lihat. Agar terprogram ke saat konsensus main kita. Dan itu merupakan suatu kebutuhan. Mimpimu merupakan suatu kebutuhan. Pada saat kebutuhan, ada satu namanya burning desire. Saya membeli rumah saya dalam kondisi kesulang setahun itu. Karena saya sudah berkeluarga, saya sudah punya anak. Ada sense of urgency punya rumah itu. Ada alasan kuat saya punya rumah itu. Dan gambar yang kita tempel tentu ada emosi di situ. Dan karena kita sangat yakin, pada saat kita lihat, wah yes, yes, yes. Ini akan terjadi, yes, ini terjadi. Kita sudah membayangkan terjadi. Jadi saya bilang, bermimpi besar. Mimpi besar, lebih besar dari segala tantanganmu. Pada saat mimpimu membuat lebih besar dari tantanganmu, dan disitulah terwujud mimpianmu. Karena tantangan akan kamu mampu lewati. Pada saat dalam proses kita mengejar mimpian kita, ada satu kalimat yang menarik di sini adalah, pada saat kita mau mendapatkan sesuatu yang kita belum pernah mendapatkan, berarti dalam hal ini mimpi kita kan belum terwujud, artinya belum. Lakukan sesuatu yang kamu tidak pernah melakukan. Contoh tadi, yang saya lakukan sebelumnya adalah saya ikuti hobi saya. Tadi saya bilang bahwa saya main tennis. Kemudian kalau tidak main tennis, sering sama teman-teman saya juga nonton. Kalau minggu siang gitu, kita ke pasar atom jalan-jalan. Dan saya berhentikan semua hobi saya untuk mengejar impian saya. Ini juga berlaku. Kadang-kadang, kamu harus memperlukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kadang-kadang kita mesti melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kata Walt Disney, If you can dream it, you can do it. Yes, I know you can do it. Karena saya dilahirkan pemenang, kamu dilahirkan sebagai pemenang, dan kita semua dilahirkan sebagai pemenang. Dan pemenang selalu punya satu keyakinan, yaitu kita lebih besar dari semua tantangan. Selamat menyusun blueprint masa depanmu dalam bentuk dream board. Visualisasikan impianmu, and make you dream come true. Thank you for watching. Bye.